Sahabat riskonomics, apabila asuransi kita ibaratkan sebagai suatu proses memproduksi sesuatu, 5 butir persyarat agar suatu risiko dapat diasuransikan yang kita bahas pada video-video sebelumnya dapat diartikan sebagai filter terhadap bahan baku atau raw material dari asuransi itu, yaitu risiko atau ketidakpastian. Ada pun butir-butir yang akan kita diskusikan selanjutnya merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh proses produksi asuransi sebagai suatu mekanisme pemindahan risiko. Butir-butir ini kita kenal sebagai prinsip-prinsip dasar asuransi atau basic principles of insurance. Sama dengan persyarat risiko agar bisa diasuransikan, prinsip-prinsip dasar ini sesungguhnya berperan sebagai pagar atau proteksi agar asuransi tidak dijadikan wahana spekulasi atau penyalahgunaan. Ada 4 prinsip paling mendasar dari asuransi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cost, dan indemnity. Untuk asuransi yang memenuhi prinsip dasar indemnity, ada 2 prinsip turunan yang juga harus dipenuhi, yaitu prinsip subrogation dan contribution. Tanpa membuang masa, mari kita bahas satu persatu. Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip pertama ini mengensyaratkan agar tertanggung memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest terhadap subyek asuransi. Insurable interest adalah kepentingan atau interest yang dimiliki oleh tertanggung terhadap subyek asuransi yang mana kepentingan ini dapat diukur dengan ukuran finansial serta tak kalah pentingnya, ia haruslah sah dan diakui oleh undang-undang dan hukum. Misalnya, Anda berhak mengasuransikan rumah atau mobil milik Anda karena Anda memiliki insurable interest atas rumah atau mobil itu. Dalam contoh lain, Anda tidak boleh mengasuransikan rumah tetangga Anda atau mobil tetangga Anda karena Anda tidak memiliki insurable interest atas kedua hal itu. Artinya, apabila terjadi sesuatu yang buruk terhadap rumah atau mobil tetangga Anda, maka Anda tidak mengalami kerugian finansial apapun. Dalam contoh ini, insurable interest timbul dari hubungan kepemilikan antara Anda dan rumah atau mobil Anda. Hubungan kepemilikan ini sah di mata hukum. Misalnya dibuktikan oleh adanya sertifikat atau BPKB, bukti kepemilikan kenteraan bermotor. Dan dapat juga dinilai dengan uang, yaitu sebesar nilai rumah atau mobil tersebut atau sebesar apapun nilai kerusakan yang ditimbulkan oleh kerugian itu.